Gubernur Riau non-aktif Anas Mamun terancam hukuman 20 tahun penjara. Anas didakwa karena menerima uang suap senilai 166 ribu dolar atau setara 2 miliar rupiah. Terdakwa kasus dugaan suap alih fungsi hutan yang juga Gubernur Riau non-aktif Anas Mamun menjalani sidang perdananya di pengadilan Tipikor, Bandung, Jawa Barat, Rabu Siang. Di hadapan Ketua Majelis Hakim, Barita Lumbun Gaul, Jaksa Penuntut Umum Irina Putri membacakan dakwaan terhadap Anas Mamun. Dalam dakwaannya, Anas terlibat 3 kasus suap dengan total nilai 5,5 miliar rupiah. Pertama, Anas diduga menerima suap 166 ribu dolar Amerika atau sekitar 2 miliar rupiah dari pengusaha gulat medali emas terkait alih fungsi lahan seluas 140 hektare. Kasus kedua, politisi Partai Golkar ini disinyalir menerima suap 500 juta rupiah dari edison marudut melalui gulat agar terdakwa selaku gubernur memberikan proyek di Provinsi Riau. Dan kasus ketiga, Anas diduga menerima hadiah sebesar 3 miliar rupiah agar terdakwa memasukkan lahan milik PT Salma 1 dan PT Panco Agra Lestari dalam kategori lahan bukan hutan. Atas perbuatannya, Anas terancam hukuman 20 tahun penjara. Beliau merasa tidak pernah dimintai klarifikasi, tidak pernah dimintai penjelasan, dimintai ini, tetapi langsung masuk di dalam dakwaan. Dan sebagaimana kita dengar dari keterangan Hakim bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Pak Anas, ya nanti dibuktikan di dalam acara pokok perkara gitu. Anas Mamun sendiri ditahan KPK pada 26 September lalu. Sehari sebelumnya, dia ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di daerah Cibubur. Ia disangka menerima suap senilai 2 miliar rupiah dari pengusaha gulat manurung. Suap itu diduga sebagai fee untuk melancarkan proses alih fungsi 140 hektare hutan lahan kebun sawit di Kabupaten Kuantan, Singingi, Provinsi Riau. Ikuan Sabah melaporkan untuk NET.